Hai kalau torang berdamai dengan ini Corona ini kira-kira mau sampai kapan stokang ada yang boleh mau jawab itu enggak ada ya ninta we toko jasaki tes alergi obat atau apa tetapkan mau tes begitu dulu tuh merbiar jodoh berjodoh begitu daripada mau cucu cip yo betul mesti pakai jarak jarak jadi memang itu orang punya kebiasaan yang seturun temurun kurang yang berabad-abad daripada orang punya orangtua memang di tahun 2020 ini tuh kebiasaan itu Hai mulai di apa roh baka yo mungkin datang obatifikasi dimodifikasi Oke welcome back lagi bersama Torang di channel yang sederhana ini Indra Lumanto Oke kali ini orang mau kembali di podcast setelah terpunyai podcast-podcast sebelumnya betul orang ada beberapa pembicaraan atau topik yang torang bahas dan ya saat ini kembali lagi terangkan eh bersama-sama dalam pembahasan yang torang sendiri belum tahu apa torang membahas sebenarnya nentau sih apa torang membahas mar mengalir mengalir saja karena memang orang oras-oras sekarang pasti kebanyakan orang pun duduk di warung dorang punya bahasan masih sadir iyo mengalir nanti dapat cerita pasok di lokasi iyo mertorang bersyukur kalau hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei Mei yo mertorang P daerah kan ketika video ini dibuat eh selesai bersyukur tidak ada penambahan apa PTP nama kasus-kasus positif kovid kovid nah terang bersyukur bersama tadi terang syukuri bersama bahwa hari ini cuman ke jangan sampai di hari-hari berikut akan pernah pernah tuh ada lima hari setelah ada penambahan yo positif baru akhirnya Wow tata tambahnya eh berapa waktu itu banyak-banyak banyak tetapi update sekarang kalau nggak salah 100 lebih ya orangnya Oh seratus berapa stok 14 ke belasan lah kurang lebih begitu yang positif dan tentunya tolong berdoa bersama supaya Gatuh ini wabah akan cepat berlalu pasti mau bencana apa kek mau badai atau apa yang penting itu bencana apalagi sekarang bencana DP model penyakit pasti ada DP akhir itu pasti ada ujung Oh iya sama kata terang berharap begitu walaupun eh WHO toh baru dah baking apa pernyataan gitu kan bahwa ini Corona ini enggak akan pernah hilang bahkan terang ke Presiden Joso bilang terang terang akan berdamai eh merdi seru bahwa bukan berdamain itu jadi berdampingan dengan Corona mau coba hidup berdampingan dengan Corona martu WHO ini nentau bagaimana eh mungkin stok dipe dorang bilang kan kata so menurun toh dipe tingkat apa positif di kemari-kemari so menurun itu yang terang 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 baca-baca yo ya Mungkinkah tuh ada lain atau apa jadi itu no ketika terang nah kalau terang sehidup berdampingan berdamai dengan ini Corona tuh berarti kurang lebih terang semua sama dengan orang panyaki Corona tuh kurang lebih semua sama dengan orang panyaki Influensa yo Oh semua sama Influensa le dulu Odo mematikan sekali Influensa dulu kata Kang yang banyak yang punya yang mati karena ketika bertahuk ini Influensa kan banyak mau makan korban nih Oh Influensa dulu enggak ada DB obat lantaran baku jangkai udah cuma baku dekat baku jangkai tuh itu banyak yang mati cuma dengan Influensa sekarang so mau bilang Rupiah pengena Influensa besok Oh Influensa berarti berarti Corona air panas Corona ke semuanya gitu lagi datang mara-maranya eh gimana Anda tahu sehat gimana loh dah sementara Corona mungkin semua begitu mesti lebih cepat mesti aduh mesti rajin mandi namanya rajin mandi bersih-bersih bersih-bersih semua jadi sama dengan biasa-biasa jadi sama dengan penyakit biasa kalau seandainya ini katuk kalau virus itu tetap mematikan udah berbahaya lantaran orang bilang kata tuh virus Jawa apa terikti namanya bermutasi kata Jawa berkembang kalau onak dia bermutasi di jadi tambah yang semua ada DP vaksin semua sama dengan ini obat flu soal aja jual di warung ya sama mungkin kalau dia bermutasi jadi lebih lemah katuk itu mungkin mau begitu no lu dia pengen aku Corona nomor kalau DP mutasi cuma jadi lebih berbahaya berbahaya bikin memang berbahaya itu nah itu ini Aduh tangan kita udah mau bahas Marta singgung jadi terbaik nonton ini apa itu FS 101 dah Aduh ayo ada Rungu ini DP konspirasi konspirasi nonton ini untuk jadi conok di PDP YouTube terserah mau percaya katu atau tidak percaya kurang katu ngoni B pemahaman setidaknya tetambah ada pengetahuan-pengetahuan lah pengetahuan dengan orang boleh jambali ya baik itu katu kasih belajar Pak orang bali ya satu masalah luas yang secara luas jangan cuma lihat tak ikut-ikut atau apa orang kata mantap anti mainstream ya anti mainstream nah jadi begitu no kalau kita orang so berdamai eh berdampingan dengan Corona ya jadi berikut-berikut mungkin bulan Desember toh agak datang bapak siar di rumah ya pahalai suruh padahal enggak sehat ada udah kena Corona ya aduh marmo jadi jadi aneh ya rasu Corona Uduk berbahaya dapat dengar waktu pertama jadi apa jepater itu DP tampak pertama rubuh-rubuh iya lagi jalan-jalan juru-rubuh Odo berbahaya sekali pemasu jepat orang dari berapa dulu cuma dua C2 saat Oh iya sedua-dua cuma dua Oh sekarang so banyak cuma dalam waktu dua bulan lebih dua bulan tuh bahaya cuman memang begitu no berarti orang kedepan kalau mau berdampingan karena ini masih tetap bahaya berarti orang punya kebiasaan orang lagi pasti akan menyesuaikan dengan Corona ya Oh misalkan ya kemana-mana ini masker ini sudah diwar barang wajib yo kebiasaan sehat masker sanitizer to yo pasti Pak orang punya Popo G berikut so HP dompet and sanitizer ser-ser iya Eh orang yang mau bahwa bisnis apa petri masker dengan hand sanitizer di prospek ini kedepan kalau orang mau berdamai dengan Corona jadi wajibkan memang kan apa ada bilang tuh Jokowi Kita tetap mesti produktif Walaupun kita sekarang Mas dilanda Corona tetap mesti produktif Mesti produktif Karena mau produktif kita maka apa Cuma mau bapak diam Mau sampai kapan kita kurung-kurung Karantina begini Jadi betul Jokowi bilang Kita tetap produktif Artinya jangan sampai karena ini Corona Kita punya perekonomian Atau putus asa Tidak harus ada Kreativitas Disini tuh Orang mau belajar putar otak Bagaimana memanfaatkan Kesulitan ini menjadi Sebuah penua Bukan berarti memanfaatkan Mengambil untung dalam kesulitan Sama deng tuh Jadi mahal sekali Atau bagaimana Jangka mengambil keuntungan di masa-masa ini Sama deng tuh Prank-prank apa itu dang Prank-prank bisa itu Prank Bawa kasih karu Apa mana Mar apakah tuh prank itu Dia sampai pertama Kalau enggak mau Dia sampai pertama Dia sampai maksudnya tuh baik Ya mau kasih karu Apa nih Maksudnya efek jerah Kata apa Yang melenggar ini Apa dang PSBB Cuma dia bicara Bisa Saya Saib atau dibicara Jadi bahaya tuh Prank-prank begitu Cari konten lain Selain Prank Sama deng torang ini Podcast Sederhana Begitu dang Ini memang Ini Ini Corona Rupa deng Memang kalau mau bilang Doranjaya bilang Mungkin mau habis Apa kata musim panas Atau apa Terus sama deng Doranjaya bilang dang Terjaya liat-liatnya Di informasi begitu Pas kata musim panas Di HP tekanan Apa ini Corona Mau melemah Atau apa Cuma torang belum tau Pasti tuh Mau entah Sampai akhir tahun Atau bagaimana Torang nintau Torang sampai sekarang Belum tau Kapan ini Corona mau berakhir Habis Torang mesti tau Apa torang mau baking Dengan Di masa corona ini Apalagi Ada informasi tuh Torang Ada Di Bulan Agustus Atau September Mulai bulan Mau dimulai Ini kemarau panjang Ini juga tuh Sudah perasaan Angin-angin panas Angin-angin yang Biasakan Kalau kemarau Ditandai Dengan sebuah panas Angin-angin Bagi itu Aduh Cuma mendung-mendung Marnak jadi Ujang Sampai angin Cuma aja bawah Angin cuma aja bawah Angin cuma aja tolang Boleh bobat tanam Apakah itu Boleh bobat tanam Soboleh produktif lah Mesti produktif Torang Entah di bidang pertanian Atau industri rumahan Ya tuh Industri rumahan Jangan salah tuh Jauh besar-besar Sampai sekarang Dari industri rumahan Kecil Oh iya Dorang dari kecil Sama Nggak mungkin langsung Wow Sama Tuh Dorang dibilang Tuh Unicorn Sekarang Soapa Cepatnya dipenamai Oh mulai dari Pertama dorang kan Mulai dari startup Startup dulu Tuh Biasa-biasa Sekarang jadi Unicorn Sama dengan Bukalapak Tokopedia Jadi Apa Dulu mulai dari kecil E-commerce E-commerce Cafe-cafe kecil Dulu cafe-cafe kecil Lama-lama Jadi besar Sama Kata mulai dari kecil Markongan api Modal besar Boleh Langsung Langsung besar Jangan Langsung besar Maret tetap Apikin Ambe resiko Mesti Berani Ambe resiko Berani Ambe resiko Nah Kong Kalau Torang Berdamai Dengan ini Corona Ini Kira-kira Mau sampai Kapan Setokang Ada yang Boleh Mau Jawab Itu Yang Pasti Torang Positif Maksudnya Sekarang Positif Positif Thinking Setiap Badai Pastimu Berlalu Yoto Entah itu Corona Apa Yang mudah-mudahan Katuk No DP Vaksin Solebih Banyak Kong To DP Virus Soma Lemah Atau 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 Vaksin Kalau Sudah Vaksin Suka Mau Suntik Vaksin Corona Aduh Ini Ini Teori-teori Konspirasi Ini Sudah Pengaruh Terima Cuma Cuma Terima 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 Yang Yang Pasti Kita Mau Menjadi Orang Pertama Suntik Vaksin Suka Aduh Mesti Tetapkan Tuyang Pasien Yang Sob Kena Kalau Sob Kena Sob Vaksin Itu Sob Pengubatan Vaksin Itu Dalam Upaya Meningkatkan Terang Punya Daya Imun Marka Lutuh Sebenarnya Dorang Dap Pantau Itu Bukan Dia Punya Virus Exosome Oh Pasti Pasti Banyak Dari Teman-teman Ini Solia Di video Itu Pasti Ya Cuma Sekedar Pengetahuan Itu Tinggal Konsumsinya Torang Torang Yang Menilai Bagus Atau Exosome Mengerikan Jaringar Sedangkan Mbak Uni Berdiri Bulu-bulu Kaki Iya Mar Iya Begitu Yang Pasti Kalau Ada Vaksin Vaksin Upaya Supaya Supaya Boleh Keluar Dari Imunisasi Wabah Imunisasi Vaksin Supaya Daya Tahan Tubuh Tahan Kebal Terampai Tubuh Kebal Dari Corona Yang Pasti Vaksin Itu Memang So Diteliti Memang Terang Tahap Banyak Tahap Terang Terang Cuma Dapat Saki Karena Itu Vaksin Bahaya Kalau Dapat Saki Karena Vaksin Kaget Positif Alergi Obat Alergi Obat Kita Tidak Boleh Vaksin Sama Lihat Tonton Nanti Dp Link Tak Kasih Di bawah Sini Di bawah Komentar Mar Apa Tinggal Dorang Nombor Cerna Bagaimana Nombor Cerna Sendiri Dorang Nombor Mengarahkan Dorang Di hal Yang Ini Cuma Opini Dorang Mengangkat Opini Kalau Mau Pasang Cip Aduh Nggak Nantano Dorang Belum Tahu Belum Tahu Bagaimana Artinya Kalau Pasang Cip Dorang Punya Badan Otomatis Torang Punya Pergerakan Kesana Kamari Dapat Tahu Dorang Baca Namanya Peralatan Begitu Boleh Dilacak Masuk Akang Virus Betul Betul Maksudnya Dp Software Eh Dorang Lp Body Ini Berbahaya Jadi Dapat Virus Robocop Dorang Robocop Jangan Usah Kan Jangan Sampai Komang Situ Jangan Sampai Kesitulah Mar Ini kan Dalam Sejarah Baru Sedalam Sejarah Dunia Kita Pertau Kemarin Baru Sekarang Torang Kalau Dulu Guru Saya Belajar Kalau Beku Dapat Orang Saya Tangan Ini Memang Dihimbau Untuk Jangan Berjabat Tangan Maksudnya Untuk Mencegah Kaki 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 Bicara Jangan Jauh Jauh Kalau Bicara Mesti Fokus Teng Orang Sekarang Jadi Memang Tutorang Punya Kebiasaan Yang Seturun Temurun Kurang Berabad Abad Daripada Orang Punya Orang Tua Memang Di Tahun 2020 Ini Kebiasaan Itu Mulai Di Robaka Mungkin Datar Modifikasi Jadi Kebiasaan Baru Biasa Kebiasaan Itu Akhirnya Berubah Karena Ini Korona Memang Luar Biasa Ini Korona Jadi Perterang Sama Kang Mesti Tetap Jaga Kesehatan Masih Sekarang Sudah Biasa Cuci tangan Banyak Minum Air Apa Semua Jaga Kebalan Tubuh Sarabak Prospek Kalau Sarabak Jadi Itu Bisnis Kedepan Memang Rien Goraka Mahal Goraka Mahal Tanam Goraka Mahal Tanam Tanam Sendiri Kan Jadi Lebih Gorak Betul Itu Bukan Mau Seser Mau Jadi Petani Atau Apa Tanam Jadi Volleyback Volleyback Tanam Di Volleyback Lumayan Oh Torang Kok Disini Torang Petani Millenial Torang Disini Batanam Rica Torang Himbau Batanam Itu Prospek Maksudnya Rampah-rampah Yang Dari Patorang Apalagi Muda Itu Ekonomi Kreatif Kreatif Itu Karena Anak-anak Muda Mar Sama Torang Sama Dengan Pemerintah Pemerintah Dibilang Torang Di masa Corona Ini Torang Tetap Jaga Torang Punya Kesehatan Dengan Rajin Mencuci Tangan Rajin Mandi Pakai Masker Menjaga Jarak Tapi Juga Torang Punya Otak Harus Putar Baik-baik Agar Supaya Ada Hal Positif Ada Hal Kreatif Yang Boleh Mendatangkan Income Pertorang Semua Mungkin Itu Dulu Kan Terima Dulu Makasih Banyak Sobat Nonton Jangan Lupa Kembali Torang Kasi Ingat Kalau Ada Yang Perlu Torang Bahas Silahkan Komen Di Bawah Dan Jangan Lupa Like Share Akang Ini Video Boleh Lewat Facebook WA Instagram Mana Mana Silahkan Share Akang Dan Makasih Banyak Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Tuhan Yesus Memberkati Bye Bye Bye